Terima kasih. Untuk aku. Untuk kita semua. Kau pikir. Soalnya akan selesai begitu saja. Setelah kau memutuskan keputusan kita tadi. Kau pikir. Yang kau diarah tidak mengatakan suara kataku. Dan adiknya kau rawat. Akan menurut begitu saja. Sekalang apa yang kau katakan. Siska. Siska. Kau tidak punya otak. Sinta bisa menggirap saja lah. Ya saja lah. Kau tidak pernah mengerti. Kau masih anak kecil. Anak kecil lah. Umurku tua kemulapan tahun. Dan kau menggap aku masih anak kecil. Tadi kau bilang ke patah menjadi om-om. Cobalah. Jangan serah ke hati itu. Semua kau anggap masih anak kecil. Suka jalanin usan. Dan lantaran kita memasih anak kecil. Maka setidak persoalanmu sih kau yang menyelesaikan. Tadi kau bisa berbicara. Kau bisa berbicara tentang kebahagiaan biaya. Akhirnya dulu. Apa maksudmu? Kalasan sebenarnya kau mengolah kalasan. Bukan lantaran biaya masih sekolah kan? Apa maksudmu? Aku tahu. Aku tahu. Apa? Ayo. Ayo. Suka. Suka. Ayo. Patahkan saja. Aku tidak takut. Jauh. Jauh. Di dalam situ. Kau tidak ada lagi. Adikmu menolik kamu untuk kawas. Masih sudah. Kau pikir pecek tapi tidak mempertarang. Takut angkat dirimu. Kau berpindahkan baik semua sih. Barangkali Bina yang adalikan aku. Akhirnya diperlawan aku daripada kau yang kaki. Kau bisa rela! Jangan adik-adikmu! Siska! 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 Lihat aku! Lihat aku! Lihat aku! Lihat aku! Aku jumpa kakak Diana! Lihat aku! Lihat aku ber ministro! Jangan silал! Lihat aku! Jahai! Sampai jumpa. 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 Bagaimana seperti ini, nak? Sudah, sudah, sudah. Bidang, tidak, tidak. Suamimu. Pergilah. Sudah. Pergilah. Dia dah pergi, apa? Tentu. 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 Dia tak menangis. Tapi Mama yakin, Lantaran dia sangat bahagia. Seorang laki-laki akan menjaga dia seumur hidup dia. Masalahnya laki-laki itu baiklah. Kami perlu menjaga diri. Masalahnya laki-laki begitu sudah berat. Laki-laki itu baiklah. Laki-laki itu baiklah. Terima kasih. 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 putih semuanya putih guru wayang-wayang itu meloncat-loncat di pasir yang putih semulanya ia diam tapi dari kejauhan hujan baru saja redah muncullah pelangi melengkung seakan-akan membuat jembatan antara langit dan bumi kagum pada padangan sebagus itu terbanglah guru wayang-wayang itu tadi dengan maksud mendekat pada pelangi yang bagaikan sinar melibu surga tapi tak bisa tak bisa ia tak bisa menembus gurungannya gajah putih yang terlihat seperti udara saja ia digurung mencoba untuk terbang namun selalu tergurung pada kurungan gajah itu ia mencoba untuk terbang jatuh kembali terbang lagi jatuh kembali dan begitu berpulang hari dan akhirnya aku terbang apakah tidak ada selanjutannya aku ketidur kembali setelah setelah ku beranikan diri ku hilangkan rasa tak tentu aku sudah melihat guru wayang-wayang itu sudah terbang terbang tinggi sekali entah bagaimana caranya ia bisa membebaskan diri dari gurungan gajah seperti mimpiku yang pertama ia terbang menyongsung pelangi ia terbang lama lama sekali tapi dimanakah letak pelangi itu terasa dekat namun ternyata jauh bila kita dekat tinggal dimanakah letak pelangi itu guru wayang-wayang itu terbang tanpa seorang pun memberitahu yang dimanakah letak pelangi itu hingga pada akhirnya kekuatan terbang yang menghabis dan ia pun mati melelahkan ia jatuh ke tanah yang berbatu tepat pada sarangnya dan setelah nyata di puncita persis ngeri banget ngeri ketika aku lihat guru wayang-wayang itu persis seperti mukaku bibirku, hidungku, mentakut terhingga berambil ke semuanya persis seperti aku aku melihat diriku sendiri sudah hal-hal jangan hilangkan hal itu itu adalah mimpi sudah terjadi sudah terjadi pesis seperti mimpiku aku biarkan dia untuk kami pada akhirnya aku biarkan kami juga ku inginkan dia untuk sekolah tapi nyatanya seorang laki-laki kelapa bawahnya pergi dari rumah ini lalu apa artinya aku seorang kakek yang tidak punya wibawa kepala keluarga yang hanya terbuat dari kertas rambutnya saja yang menjadinya seperti yang aku harapkan kau kau tak bisa menahan supaya bumi ini tidak berputar sis hanya untuk satu detik saja kalau memang kebahagiaan yang akan di anak alami itu pasti terjadi dengan cara apapun kita tidak bisa mencegah hal itu tidak bisa tidak bisa memang ini sangat menyakitkan 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 kalau dia harus melahirkan aku dengan muka yang sempat tidak 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 dikatakan seorang pun tak seorang pun mengerti aku untuk memberistrikan aku tidak 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 Yang lari Yang lari Yang lari Yang lari Yang lari Di mana yang lari Nyang, nyang lagi, nyang, betul sih apa yang dikatakan oleh Lodi, Lexi sekarang sudah sehat lagi, sudah gembira lagi, makannya sudah lahap, dan langkahnya keras lagi. Begitu senang hati Omas, karena Lexi sekarang sudah tidak layak lagi, dan kau tahu Lexi sekarang sudah ada isinya, cepat sekali buka, lantaran anjingnya yang ikat itu, jadi bawa dari anak-anaknya dia kandung. Senangnya hati Omas, Omas bisa bayangkan nanti anak-anaknya akan lucu, lucu dan juga berlasteran. Ras yang begitu akunat, dari bapak anjing bernama Kimba, dan ibu anjing bernama Lexi. Kira-kira aku kasih rama apa ya, Lodi, Susan, Pluto, Romas, atau Popeye, iya Popeye, bagus sekali Popeye ya sis. Sila, Thailand. Sila, sis. Sila, sis. Sila, sis. Adik B sai, sis. Sila. Sila, sis. Sila, cena. Luan, relax. Al? 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 Bapak kami di surga Al? 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 Terima kasih.